Salam Warta KPTP, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada hari Senin 21 Februari 2022, Poses Bintan Utara berserta Pemerintah Kecamatan Bintan Utara meninjau langsung ke pusat pasar dan distributor sembako yang berada di wilayah hukum Polstrek Bintan Utara. Pemerintah Kecamatan Bintan Utara Kompol Suharjono yang didampingkan di deskripsi Bintan Utara AKP Purbowo mengatakan, kegiatan peninjauan langsung ini agar dapat mengontrol situasi dan dampak di Kabupaten Bintan. Begitu juga dengan kelangkaan salah satu sembako dan kesterbunan harga juga perlu diperhatikan. Nantinya pihak Proses Bintan Utara akan mengedukasi para supaya agar lebih bijak saat menjalankan bisnisnya. Seperti yang akan kami berikan tangan agar lebih mengutama kepentingan umum dan pada keuntungan. Di mana kepentingan di luar konteks aturan mendapatkan keuntungan lebih besar akan merugikan beberapa pihak kota dia. Ada pabrik tempe atau tempat jalan tempe, walaupun itu sepatnya pemindustri, kemudian tahu juga ada. Jadi, sesuai perintah pimpinan agar kita mengecek, sepatnya mengecek, baik harga pokoknya gedele, kemudian harga tempat produksi tahu maupun tempe, kemudian berkaitan dengan minyak goreng. Baik itu yang merek kuartun ataupun mungkin merek-merek yang lainnya. Nanti silakan Pak Bono dan Pak Jalan dan tentunya dari pihak Kecamatan Dengan Terlurah nanti bersinergi untuk melakukan pemantuan, pemantuan harga sembako yang berkaitan dengan tempe tahu dan minyak goreng. Karena sama-sama kita ketahui dan kita lihat di media cetak tersebut ada gecula-gecula. Yang tentunya hal ini merupakan potensi... Puntungan lebih besar akan merugikan beberapa pihak, Pak Tidia. Namun pastinya kami akan menindak dan lebih jauh akan memproses secara hukum, menuntut aturan secara undang-undangan jika ditemukan lebih harga yang telah ditetapkan. Pusat Pasar Baru, begitu juga di Kedisi Putar, tidak ada di wilayah hukum. Pusat Pasar Baru, begitu juga di Kedisi Putar. Tidak ada didapat perubahan perangkaan sembako, khususnya minyak goreng. Menurut pengakuan indahan di Kresia Lai Desa, dari titik tinjauan di lapangan, terkuntuk bintang utara sampai berikutnya untuk bulan puasa nanti dapat dipercayakan masih aman dan normal. Dan berharap agar masyarakat kabupaten bintang khususnya di bintang utara lebih dapat menikmati isu-isu yang berbeda. Terima kasih telah disampaikan pada ketika kabupaten bintang utara, ini Irman Fusilo Eskom. Sehingga agar masyarakat dapat lebih tenang menghadapi permasalahan isu-isu yang berbeda. Terlebih belum tentu kebenarannya dan berdampak langsung ke wilayah kabupaten bintang. Bila ada ditemukan seperti permasalahan sembako nantinya, agar segera berkonversi kepada kami, kami juga akan menuliskan kepada di hadis perintah kabupaten ini. Maksudnya, kata-kata ini rumah. Setelah pilihan yang dilakukan oleh masyarakat kecepatan bintang utara dan diberkirkan ke sejumlah staf kelurahan tanyolong pemerintah selatu. Setelah seluruh di sebetul-sebetul kebuku keadaan masyarakat kecepatan bintang utara. Bikin laporan dari Ketek Wirobitan Agus Ginting. Sampai dengan 14, itu aja. Kalau untuk beras, beras gimana beras? Beras, ya Pak, 10.000, 10.500 gitu. Entara 10.000, 10.500 sampai 11.000 per kilonya ya Pak ya. Kalau yang lebih bagus kan 13.500 atau 13.000 gitu. Iya, dia tergantung jenis-jenisnya Pak. Ada kan jenis pertengahan, jenis terendah sama yang kualitas bagus. Sekarang naik kan Pak, tapi tetap kita mencoba dengan harga yang masih harga lama gitu Pak. Untuk gendela itu berapa? Kita beli saja di media sekitar, bahwanya setelah kebuku mau pelanggan secara tidak stabil. Ada yang mau lagi. Mas-mas saja nih Pak. Cukup semuanya kok. Kacang gendela juga ya? Iya, pasti jual harga lama. Tidak ada masalah. Itu kan media kan gimana kita bisa tahu. Tidak ada kok. Kalau beli pun oke-oke aja. Kalau itu per kilo atau per karung itu Bu? Per karung. Berapa kilo itu? 50 kilo Pak. 50? Berapa per satu karungnya? 575. 575. Standar kok saya jual. Memang sana lonjak saya lagi ada saya jual dalam harga lama. Tetap saya jual Pak. Minyak goreng kan standar Rp14.000 ibaratnya. Per liter? Per liter 14. Jadi dari sananya 14 gimana mau jual lagi gitu. Jadi kalau bikinannya berapa ribu per liternya kita jual? Ya 14 kan katanya kan. Ngambil Rp14 Bu? Ambil Rp13.000. Oh Rp13.000. Kalau untuk beras aman? Harganya normal? Normal ya? Minyak? Minyak? Ya minyak. Minyak Rp14.000 lah. Gata-gata kan. Dukung Rp14.000 kan. Ditentukan Rp14.000 kan. Sekarang emak. Minyaknya mau menjadi apa ya? Harga sembah gue ini dari mana? Harga minyak tadi maksudnya Bu? Rp14.000. Yang menentukan itu siapa Bu? Kan harga minyak Rp14.000. Yang dipindah loh. Hah? Dipindah. Oh di seperindah yang menentukan Bu. Oh gitu Bu ya. Kira-kira sampai bulan puasnya cukup tak kira-kira? Pokoknya di sana di Batam ada saya ada aja Pak. Tak pernah tak pernah tak ada. Kita kan barang dari sana ya. Ya di sana ada aja. Tak pernah juga kita ngelukosong. Nah itu aja kan. Kecuali sana nggak ada lagi ya gimana lagi gitu aja. Pak Di Serawak? fork-kira sirawak dari? Cukup? Sama ruta? Cukup? Tuk. Dari pas Alpol Samara? Ada mau ditanyakanてlのかny alias apa nama-nama Indonesia siapa panggung Aromanefendi ah alias Aromanefendi kira Aromanefendi tadi terima kasih ya terima kasih bu